Sebanyak 82 siswa sekolah dasar negeri SDN menanggal 601 Surabaya belajar kebencanaan di kawasan Tenda Pendidikan Bencana, Tempina, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, BBBD Jatim. Ditemani 8 guru, puluhan pelajar SD ini antusias menerima berbagai edukasi yang diberikan oleh petugas BBBD. Mulai dari video edukasi, meninjau langsung berbagai peralatan dalam penanganan kebencanaan hingga praktik penyelamatan diri. Tampak siswa-siswi SDN ini antusias mengikuti seluruh proses pembelajaran yang diberikan, bahkan ketika berada di kawasan Tempina. Seperti Raffi, bocah SDN ini mengaku mendapat pengetahuan kebencanaan dan cara penyelamatan jika terjadi bencana. Bisa tahu apa tanda-tanda bencana, bisa tahu efeknya, harus itu bisa cara nyelamatkan diri. Antusiasme juga ditunjukkan Sabrina yang melihat langsung benda-benda bekas bencana. Bisa tahu kalau barang-barang dari museum ini, tapi berubah bentuk kalau panas atau bekas dari bencana alam. Kepada RRI Surabaya, Rabu 25 Oktober 2023, Kepala Pelaksanaan BPPD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, edukasi tentang kebencanaan harus diberikan kepada semua pihak, tak terkecuali anak-anak tingkat SD, bahkan pada pendidikan anak usia dini atau paut. Untuk yang diajarkan ada bagaimana mereka mengenali, oh ini potensi banjir, lalu juga bagaimana cara mereka menghindari, kalau bencana kebapungi saya harus berbuat apa, mereka harus berlari dan melindungi kepalanya ataupun anggota tubuhnya yang lain. Juga bagaimana cara memadamkan api. Para siswa juga dikenalkan dengan berbagai literasi kebencanaan, baik dalam bentuk buku maupun video touchscreen yang ada di mobile edukasi penanggulangan bencana Mosipena dan juga Tenpina. Dari Surabaya, Ali Hasana melaporkan.